Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Di channel Cups Black Nah pada kesempatan kali ini Gue mau nge-review Mic buat konten Kreator, buat youtuber, buat wawancara Buat ngerekam-rekam Lumayan sih micnya Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Otomatis kan, hebat Gue bisa simsalabim Jadi disini gue punya mic Merek tiktok, miclove Mikrofon, ini MC01 Made in Made innya ya biasa lah bro, ketebak Made in mana Jadi bentuknya kayak gini Ini gue beli di Shopee Harganya Rp4.000 Gue beli dua, yang ini gue pake Satu, yang ini gue review Jadi Rp8.000 sama ongkir Rp18.000 lah, kalo lo gak ada gratis ongkir Cuma Rp8.000 perak doang Murah kok Oke kita buka dalamnya Nah kayak gini Dia udah ada busanya Kayak begini, udah lumayan sih Kalo kata gue mah Jadi sudah penjepitnya juga Gue buka dah Biar lebih abdo lagi Nah kayak gini Bentukannya Tuh, ada ininya Ada busanya juga dia Oke handset Rp3.500 Jack Kayak begini Rp4.000 Menurut gue lumayan Suara gue pun disini Agak jelas ya Lumayan lah Maksud gue tuh gak Gak terlalu Nguras kantong juga Harganya Dan juga Ya Mudah-mudahan aja awet lah ya Kalo lo bisa ngerawat sih Pasti awet Kalo lo masukin kantong Diruot-ruot di kantong Atau segala macem Di ini-iniin ya Pasti Ujung-ujungnya juga gak awet juga sih Kalo kata gue Pinter-pinter ngerawat aja sih Kalo Ngerawat lo bagus Sama aja kayak harga mahal Menurut gue Tapi kalo lo ngerawatnya Kurang bagus Walaupun itu harganya mahal Kualitasnya bagus Tetep aja sih Kalo kata gue rusak-rusak juga Jadi kayak gini Lumayan Rp4.000 bro Ini Rp4.000 Satunya Malah ada yang lebih murah Tapi udah terlanjur Gue pesen Udah terlanjur di packing Udah terlanjur di jalan Jadi ya Udah terlanjur beli yang ini Ada lagi yang lebih murah sebenernya Oke Mungkin gitu aja sih Dari gue ya Tentang mic ini Lumayan buat konten Kalo lo jadi youtuber Youtuber permula Konten-konten lo Konten misteri Atau konten Yang membutuhkan mic lah Ini lumayan Murah Dan gak nguras kantong Kualitasnya juga lumayan sih Walaupun gak wireless ya Yang wireless ya lebih mahal lagi Cuman kalo buat pemula sih Ya gak usah wireless-wirelessan lah Jadi Pake kabel aja yang manual aja Kayak gini Kalo buat konten di rumah Tapi kalo yang di luar ya Gue saranin pake wireless Lebih enak Cuman lebih mahal juga Oke mungkin gitu aja sih Dari gue Sekian Jumpa lagi nanti Di lain kesempatan Di review-review kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Adios Bye 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 Terima kasih.